Nah ini before afternya, ini tuh beforenya sebelumnya pake MS Glow itu menurut aku kulit wajah aku keluhannya hanya kusam Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Landari Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang produk yang lagi aku pake sekarang Kalian yang ikuti aku dari lama, nonton video aku yang lama-lama itu pasti udah tau Kalau misalnya aku pengen banget cocok sama salah satu skincare brand lokal yang kayak Jenis-jenis MS Glow, Benings, Marisa Skincare, NBS yang kayak gitu Karena di temen-temen aku tuh hasil bener-bener yang kayak menggiurkan banget gitu kan Jadi tuh aku kayak berusaha keras coba satu per satu mana yang cocok Sebenernya kalau misalnya aku sabar dikit pun mungkin bakal cocok Tapi kayak aku tuh rada gak sabaran gitu loh orangnya Jadi kalau melalui detox, verging, kayak gitu Itu menurut aku udah kayak breakout gitu, gak cocok di akunya gitu Karena kan kulit aku yang kering dan juga sensitif Jadi tuh makanya bener-bener harus yang berhati-hati Nah kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pemakaian MS Glow Akhirnya aku memberanikan diri untuk coba MS Glow Sebelum-sebelumnya yang aku gak berani cobain MS Glow Nah tapi kali ini aku udah ngumpulkan keberanian Udah ngumpulkan niat untuk coba MS Glow Jadi aku terinspirasi dari salah satu beauty vloggers Dimana dia tuh dulunya yang gak cocok pake MS Glow Tapi kayak dia memang bener-bener melalui verging-nya, detox-nya gitu kan Dulunya gak cocok, tapi sekarang alhamdulillah tuh udah cocok Jadi aku tergiur, aku langsung beli Tapi aku ikuti juga tata cara dia menggunakan gitu Dengan cara bertahap, satu per satu Minggu ini pake day cream Dua minggu kemudian night cream, kayak gitu-gitu Jadi itu bener-bener yang bertahap gitu loh Dia memperkenalkan produk MS Glow itu di kulit wajahnya yang sensitif Di sini aku udah beli produk MS Glow Ini tuh yang paket luminos Jadi kalian bisa lihat nih catnya ada sellernya Aku beli di seller resmi Jadi aku gak beli yang salah-salah Jadi aku saranin juga ke kalian Kalau misalnya mau beli produk yang kayak gini Kalian usahakan kalian beli di seller resmi Yang udah ada sertifikatnya pokoknya lengkap lah gitu Karena kalau misalnya kena penapas ke depannya Kalian bisa sharing Kalian bisa tanya ke sellernya Aku cerita juga ke kakaknya Keadaan wajah aku itu Keluhannya hanya kayak kusam Dan juga ngilangi bekas jerawat Karena kan abis breakout Beberapa bulan yang lalu gitu Nah disini keadaannya juga Aku udah gak pake skincare apa-apa Karena bener-bener pengen coba ini Jadi aku mempersiapkan kulit wajah aku itu kayak Netral gitu loh Gak pake apa-apa untuk beberapa bulan belakangan ini gitu Nah jadi kakaknya menyarankan aku Untuk pake paket yang luminos ini Karena luminos ini kan fungsinya untuk menghilangkan bekas jerawat Dan juga mencerahkan wajah gitu Oke aku nurut Aku beli dulu nih yang night cream Aku gak beli satu paket Karena bener-bener pengen kenalin dulu Si MS Glow ini ke wajah aku Kenapa aku beli yang night cream Karena menurut aku yang night cream ini Yang banyak kandungan whiteningnya Yang kemungkinan besar tuh pengaruhnya lebih banyak gitu loh Di kulit wajah daripada si day cream Toner dan juga facial wash Jadi disini aku juga ngikuti Beauty vlogger itu Untuk pakenya tuh dua hari sekali Tidak setiap hari gitu Jadi aku pake itu dua hari sekali Itu pun sedikit banget Aku totally dikit aja Tapi aku usahain Kena semuanya gitu kan Nah itu aku bener-bener hati-hati banget Takut jerawatan Takut breakout Takut detox Takut virgin gitu Karena bener-bener gak siap dengan itu gitu kan Respektasi aku cukup tinggi Dengan produk MS Glow ini Apalagi yang night creamnya gitu Gak jadi nih aku Seminggu pertama pake ini Itu kan dua hari sekali Bener-bener aku kenalin dulu Kulit wajah aku ke MS Glow ini Seminggu pertama itu Mukaku bener-bener yang kayak Cerahan Responnya cukup cepat Menurut aku di night creamnya ini Itu tuh cerahan banget Selembut banget kulit wajah aku Bener-bener yang kayak Wih Lembab pokoknya Jadi tuh aku mulai suka kan Sama produknya ini Mulai suka Jadi kok misalnya di minggu pertama Dan kedua itu Tidak menimbulkan breakout Aku rencananya mau beli satu pake Di minggu keduanya gitu Karena kan Bertahap lagi Pake yang day cream gitu Nah ternyata di minggu kedua itu Kayak ada yang lain gitu Ada yang lainnya itu Kayak mulai muncul Beruntusan kecil di area jidar Itu tuh kayak Aku jarang banget beruntusan di area jidar Aku beruntusan itu di area sini Nah di jidar itu tiba-tiba Ada kayak Beruntusan kecil-kecil Ada beberapa gitu Lima apa enaman gitu kan Nah disitu tuh mulai muncul Dan aku mulai kayak penasaran nih Kenapa nih mulai muncul gitu Lama-lama Si beruntusan kecil itu Ternyata bibik jerawat Tapi jerawat kecil-kecil gitu loh Bukan yang jerawat besar banget Nah disitu aku mulai kayak Wah gimana nih Di minggu pertama Dia udah buat aku kayak Terkejut gitu Hasilnya bagus banget Kenapa di minggu kedua Dia ngebuat Beruntusan aku Oke mungkin itu perkenalan Mungkin Ya udahlah gitu Gak apa-apa Kita lanjut aja pelan-pelan gitu kan Aku tetep pake sesuai Yang kayak Dua hari sekali Dan juga sedikit-sedikit gitu kan Nah tiba-tiba Di area sini itu Muncul kayak Bengkak merah banget Dan tiba-tiba juga di area ini kan Sensitive banget nih Area sini nih Punya aku memang Itu tuh jadi yang Merah banget gitu loh Terus bekas-bekas jerawat aku tuh Jadi merah gitu Bukan lagi hitam Jadi merah-merah gitu Nah aku mikirnya tuh kayak yang Wah ini bakal hilang nih Flag hitamnya Bekas jerawatnya bakal hilang Aku mikirnya kayak gitu loh guys Nah ternyata Bab setelah itu tuh Merah-merah itu Bekas jerawat itu Malah timbul jerawat lagi Basti Kalian bisa liat kan Keadaan wajah aku Sekarang itu banyak bekas jerawat nih Tuh Di area sini itu Memang masih ada gitu Nah disini Sempet dia buat Kayak kemerahan gitu loh Di dua minggu ya Di dua minggu Di minggu pertama itu Hasilnya keren banget Nah Di jidak juga masih ada Menurut aku tuh Kayak bekasnya itu Kecil-kecil gitu loh Ada beberapa bekas gitu Untuk MS Glow ini Packagingnya menurut aku Bagus banget tuh Dia bening kayak gini Pasti kalian udah tau kan Packagingnya gimana Nah ini untuk naik krimnya tuh Warna putih Dan ini tuh creamy Kayak kental Banget gitu tuh Nah ini tuh udah aku pake Tapi aku makanya sedikit Jadi tuh gak habis banyak gitu loh Nah ternyata di dua minggu itu kan Nimbulkan kayak beruntusan gitu Nah kulit aku yang Bekas-bekas jerawat Beruntusan kecil-kecil itu Jadi merah-merah gitu kan Nah aku sempet tuh Kayak takut juga Gimana nih nanti Bakal meradang jerawatnya Bakal banyak beruntusannya gitu Nah tapi aku tetep konsisten aja nih Pake produknya ini Jadi kayak yaudah Pake aja gitu Semoga-moga Hilang Moga-moga kayak cocok Bener-bener yang kayak Beruntusannya jangan nambah gitu loh Muncullah beberapa jerawat Yang menurut aku Cukup besar Dan mengganggu pandangan Oke ini fotonya Fotonya setelah muncul jerawat itu tadi Ini tuh kayak Ada beberapa jerawat Di area pipi Di sini Terus ada di dagu Dijidat juga Itu aku lagi pakein Obat totol jerawat Jadi menurut aku tuh Langsung yang kayak Waduh ini udah kayak Yang lama-lama nih gitu kan Timbul lagi nih Kayak yang lalu-lalu Karena aku Belinya di seller resmi Aku chat lah Sellernya dengan Baik-baik lagi gitu kan Nah kebetulan Kakaknya juga Masih ingat dengan aku gitu Jadi aku chat lagi Kak gimana Gini kalau misalnya chatnya Kak gimana nih Gitu kan Malah muncul jerawat Aku kirim juga keadaan Wajah aku Kakaknya bilang Itu tuh kayak Biasa gitu Itu kayak detox Gitu Dia mengeluarkan racun gitu Jadi dia sarani aku Untuk pake Di setiap hari Jangan dua hari sekali Ya kak gitu Dia pakenya Sehari sekali Seperti biasa Disuruh juga jaga makan Terus jangan suka makan gorengan Dijaga kebersihan juga Gitu Oke jadi aku bilang Gimana nih Terus ternyata Dia penasaran kan Mungkin dia lupa Kalau misalnya Dia tuh Ngasih saran aku Pake paket yang luminos Gitu kan Series luminos Nah dia tanya-tanya lagi nih Sebenernya pake paket apa Ya kan Aku bilang Aku pake Series luminos Kan kakak yang nyaranin Aku nurut Gitu kan Ternyata Salah gitu Ternyata katanya kulit aku Yang ke acne Pro skin Gitu Jadi dia menyarankan aku Untuk pindah series Ke acne series Dan pake serum Yang untuk acne Gitu Jadi disini aku Nggak nyalai kakaknya Nggak nyalai selera juga Cuma memang Jenis kulit wajah Aku aja yang susah Sedih aja Kompromi Jadi aku pernah juga Pake series Yang whitening Itu tuh kayak Bener-bener Nggak cocok juga Ini pendapat kalian Gimana Kalau misalnya Kalian ada pendapat lain Kalian bisa Tulis di kolom komen Nanti kita sharing Gimana Menurut kalian Kulit wajah aku tuh Sekarang udah yang gimana Gitu kan Nah jadi kayak Bener-bener yang udah seneng banget Di minggu pertama Di minggu kedua Itu kenapa dia bisa Seperti itu gitu Mungkin Mungkin karena kulit aku Responnya memang Kurang baik Dengan produk-produk Yang berat kayak gini Atau karena aku Tidak pake tonernya Atau karena aku Tidak pake facial washnya Mungkin salah aku juga kan Tapi disini bener-bener Aku pengen Kasih bertahap lah Gitu Di kulit wajah aku Aku ajak kenalan dulu Gitu maksudnya Jadi bener-bener Per-produk Tidak sekaligus semuanya Karena Aku udah sering banget Cobain produk Yang sekaligus semuanya Itu malah Nibulin Jerawat tuh Beramai-ramai Gitu Jadi banyak banget Kulitnya jadi kering banget Gitu Nah ini before afternya Ini tuh Beforenya Sebelumnya pake MS glue itu Menurut aku kulit wajah aku Keluhannya hanya kusam Juga ada bekas jerawat Beberapa Nah ini afternya Afternya kalian bisa Lihat kan Kalau misalnya memang kulit wajahnya itu Cerahannya after Tapi itu kayak Jerawat aktifnya itu Mulai banyak Gitu loh Dan dia Buat wajah aku cerah Tapi dia juga Buat wajah aku tuh Banyak peruntusan Dan juga break out Gitu kayak Katanya detox kan Katanya purging Gitu Jangan asal-asal-asal Jangan asal-asal Itu saran dari aku Ya best Aku bedanya MS glue Dengan produk yang lain Yang udah aku coba ini Tetapi ini Mulai break out Itu tuh yang lain itu Dia tidak buat kulit aku cerah Malah dia buat kulit aku kusam Terus Ada jerawat Ada beruntusan gitu Tapi di MS glue ini Dia buat kulit aku cerah Tapi dia ada jerawat Dan juga ada beruntusan Jadi kayak Kelebihannya itu Memang lebih banyak Di MS glue Menurut aku Karena dia bisa Buat kulit aku cerah Seminggu tuh responnya udah baik Kulit aku cerah Tapi ada jerawat Jadi aku bingung Mau lanjut apa Enggak gitu kan Karena Kulit aku nanti bisa Glowing banget Tapi sambil ada jerawatnya Gitu kan Jadi gak enak Kenapa aku sebandel ini Best Se-excited ini Untuk coba-coba produk Yang kayak gini Karena di temen-temen aku tuh Ada yang pake NBS Kulit wajahnya jadi glowing banget Ada yang pake MS glue Juga kayak gitu Ada yang pake Marese Juga kayak gitu Karena kan Aduh Kita juga pengen Kayak gitu Tapi kenapa di kulit wajah aku tuh Gak cocok Kenapa di kulit wajah aku tuh Responnya malah kayak gitu Nah aku tanya juga ke mereka Apakah di awal pemakaian Ada verging Mereka bilang Tidak ada bestie Jadi kayak aku Bener-bener tergiur kan Kulit wajah mereka sih Memang beda Sama kulit wajah aku Mereka ada yang normal Ada yang kayak oily Gitu kan Nah kulit wajah aku Yang sensitif Jadi Aku juga makanya Gak bareng kayak mereka Mereka kan harus setiap hari Dan juga harus bener-bener Satu pake Tapi aku kan bertahap gitu kan Tapi tetap aja Responnya begini Dan aku takut Untuk melanjutkannya Mungkin segini aja dulu Review aku Hanes review aku Untuk kalian Tentang luminos ini Dari MS Glow Kurang lebihnya Aku mohon maaf Terima kasih untuk kalian Yang nonton video Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.